Halo semua, balik lagi di channel ini. Hari ini kita bakal ngomongin film yang bikin heboh, bikin ngakak, sekaligus bikin hati kita meleleh. Yap, kita bakal bahas Deadpool 2. Buat yang belum tau, Deadpool ini bukan pahlawan super biasa. Dia bermulut pedas, suka becanda yang kadang kelewatan, dan punya kemampuan regenerasi yang bikin dia gak bisa mati. Di sekuel ini, Deadpool harus menghadapi tantangan baru yang gak cuman mengancam nyawanya, tapi juga masa depan. Oke, tanpa buang waktu lagi, yuk kita mulai ceritanya. Pada awal film, Deadpool terlihat bertingkah aneh di dalam rumahnya. Dia menyalakan kompor, mengambil rokok, lalu berbaring di atas beberapa drum berisi bensin. Dengan sengaja, dia melemparkan rokok tersebut ke dalam drum, yang langsung memicu ledakan besar, menghancurkan seluruh tempat. Tindakan ini menunjukkan bahwa Deadpool berniat mengakhiri hidupnya. Setelah itu, Deadpool mulai menceritakan latar belakang yang membuatnya ingin bunuh diri. Enam minggu sebelumnya, dia yang sudah memiliki kekuatan super, berkelana ke berbagai penjuru dunia. Dalam perjalanannya, dia memburu dan menghabisi para pembunuh berantai, gangster, serta monster-monster, mengerikan yang tidak ada seorang pun berani melawannya. Satu persatu penjahat itu berhasil dia tumpas, hingga akhirnya aksinya membawanya pada seorang penjahat bernama Sergei Valishnikov. Setelah Deadpool menghabisi semua anak buah Sergei, Sergei berhasil lolos dari ancaman dengan bersembunyi di ruang tersembunyi. Namun, tak lama kemudian, puluhan anak buah Sergei kembali datang untuk menyerang Deadpool. Sementara itu, di luar, Dopinder dengan setia menunggu Deadpool di dalam taksinya. Selama perjalanan, Dopinder curhat bahwa ia sudah bosan menjadi sopir taksi dan ingin menjadi pembunuh bayaran seperti Deadpool. Alih-alih melarang, Deadpool justru menyemangati Dopinder, meyakinkannya bahwa suatu hari ia akan bisa mewujudkan impian tersebut. Setelah itu, Deadpool turun dari taksi dan kembali ke apartemennya, di mana kekasihnya, Vanessa, telah menunggunya. Vanessa yang rindu langsung melompat ke pelukan Deadpool, mengingat hari itu adalah hari jadi mereka. Mereka saling bertukar hadiah, dan Deadpool memberikan Vanessa sebuah mesin skibol, tempat mereka pertama kali bertemu. Vanessa tampak sangat bahagia. Kemudian, Deadpool membuka hadiah dari Vanessa, yang membuatnya kebingungan. Ternyata, hadiah tersebut adalah alat kontrasepsi Vanessa yang telah dilepas, menandakan bahwa Vanessa ingin memiliki anak. Deadpool merasa senang dan antusias dengan gagasan itu. Namun, di malam harinya, Deadpool mengungkapkan kekhawatirannya kepada Vanessa. Takut bahwa dirinya tidak akan menjadi orang tua yang baik. Vanessa meyakinkan Deadpool bahwa kehadiran anak akan memberinya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saat mereka tengah bingung memikirkan nama untuk anak mereka, Deadpool mendengar sesuatu yang mencurigakan. Ternyata, Sergei Falisnikov dan anak buahnya menyerang rumah Deadpool. Meskipun Deadpool mampu mengalahkan sebagian besar anak buah Sergei, sebuah peluru yang ditembakkan oleh Sergei mengenai jantung Vanessa membuatnya tewas seketika. Deadpool sangat terpukul melihat Vanessa sekarat dipenuhkannya dan amarannya memuncak. Deadpool lalu mengejar Sergei yang mencoba melarikan diri. Setelah perjuangan yang keras, Deadpool berhasil menangkapnya. Dengan penuh dendam, Deadpool memeluk Sergei dan mendorong mereka berdua ke tengah jalan di mana keduanya tertabrak mobil. Beberapa hari kemudian, Deadpool, yang masih diliputi kesedihan, menemui Weasel di sebuah klub. Begitu sedihnya Deadpool sampai dia tanpa sadar mengompol yang kemudian dibersihkan oleh Dopinder yang sekarang bekerja di klub. Weasel menyarankan Deadpool untuk pulang dan menenangkan diri. Kemudian, Deadpool yang mengenakan kostum kolosus pergi menemui Blind Al di rumahnya. Al mengungkapkan rasa dukanya atas kematian Vanessa dan memberi Deadpool nasihat bijak. Bahwa pengalaman buruk dalam hidup, bahkan kematian, mengajarkan kita tentang kehidupan yang sebenarnya. Al menambahkan, kita tidak akan benar-benar mensyukuri hidup sampai kita merasakan sedikit kematian. Kata-kata Al memberi inspirasi baru bagi Deadpool. Keesokan harinya, Deadpool mencoba bunuh diri di kebun binatang dengan melompat ke kandang beruang namun ia tetap hidup. Di hari berikutnya, dia mencoba meminum cairan pembersih dan melompat dari ketinggian yang ekstrem. Tapi lagi-lagi usahanya untuk mati gagal karena kekuatannya. Deadpool tidak bisa mati. Akhirnya, Deadpool kembali ke rumah dan, seperti di awal film, meledakkan dirinya. Ledakan tersebut membawanya ke sebuah dimensi lain di alam akhirat di mana dia melihat Vanessa duduk sendirian. Deadpool berusaha mendekatinya, namun dia tidak bisa karena ada semacam dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Deadpool bertanya mengapa dia tidak bisa mendekati Vanessa. Vanessa menjelaskan bahwa hati Deadpool belum berada di tempat yang benar. Dalam hitungan detik, Deadpool tiba-tiba tertarik kembali ke dunia nyata. Dan sekali lagi, dia masih hidup. Sisa tubuh Deadpool dibawa oleh Colossus ke X-Mansion, tempat rehabilitasi mutan untuk anak-anak. Di sana, seorang anak bernama Russell, seorang mutan yang akan direhabilitasi baru saja tiba. Sementara itu, tubuh Deadpool kembali pulih. Di markas X-Men, Colossus mencoba merekrut Deadpool menjadi anggota X-Men. Tak lama kemudian, Negasonic Teenage Warhead muncul bersama pacarnya, Yukio. Saat Colossus sedang menjelaskan aturan-aturan menjadi anggota X-Men, Deadpool malah kabur menggunakan kursi roda. Colossus mengejarnya dan mengakui bahwa ia seharusnya meninggalkan Deadpool saat melihat potongan tubuhnya ditumpukan sampah. Namun, ia memutuskan menolongnya karena itulah arti dari persahabatan selalu ada di saat suka maupun duka. Deadpool, yang masih diliputi rasa bersalah, mengungkapkan bahwa salah satu bajingan yang menyebabkan kematian Vanessa berhasil nolos, tapi orang yang paling ia salahkan adalah dirinya sendiri. Deadpool merasa dialah yang membawa Vanessa ke dalam bahaya. Meskipun ia bisa membunuh semua penjahat, dia tidak bisa melawan dirinya sendiri, dan bahkan ketika mencoba bunuh diri, dia tetap tidak bisa mati. Colossus, yang melihat Deadpool sedang bersedih, mengatakan bahwa meskipun ini bukan keluarga yang Deadpool inginkan, ini adalah keluarga yang Deadpool butuhkan. Colossus juga menegaskan bahwa Deadpool memiliki hati yang baik, dan tempatnya adalah di sini. Deadpool mengingat kembali kata-kata Vanessa dan akhirnya setuju untuk tinggal serta menjadi anggota X-Men. Adegan berpindah ke masa depan, di sebuah tempat yang hancur. Seorang pria dengan tubuh setengah robot, duduk di antara reruntuhan, memandangi dua tubuh manusia yang terbakar. Ia mengambil boneka teddy bear yang kosong di sampingnya, dan kemudian mengutak atik jam di tangannya, lalu tampak kembali ke masa lalu. Setelah itu, dia mencuri mobil dan merampok beberapa toko. Kembali ke Deadpool, yang kini tinggal di markas X-Men, Deadpool tampil rapi dan sopan di tidak seperti biasanya. Namun, Negasonic Teenage Warhead masih mencurigai bahwa Deadpool hanya berpura-pura baik di depan Colossus. Di sekolah rehabilitasi mutan, kepala sekolah bersiap untuk memberikan terapi kepada Russell. Namun sebenarnya, ia menyiksa anak tersebut. Russell tampak sangat kesakitan. Di markas X-Men, Colossus memberitahu Deadpool bahwa ada misi untuk mereka. Ketika mereka tiba di sekolah rehabilitasi mutan, mereka menemukan Russell yang sedang mengamuk. Deadpool, Colossus, dan Negasonic Teenage Warhead berusaha menenangkan Russell, tetapi tidak mudah. Russell mengeluarkan tembakan api dari tangannya, menyerang X-Men satu persatu. Deadpool mencoba mendekati Russell dengan baik-baik, tetapi tetap terkena serangannya hingga terpental. Akhirnya, Deadpool berhasil melumpuhkan Russell dengan melemparkan pedangnya. Russell kemudian dipasangkan kalung yang mampu menekan kekuatan mutannya. Kepala sekolah berterima kasih kepada Deadpool karena berhasil menghentikan Russell. Namun, Russell menolak untuk kembali ke sekolah tersebut karena ia disiksa di sana. Deadpool melihat bekas luka siksaan di leher Russell yang membuatnya marah. Deadpool mengeluarkan pistol dan menembak salah satu pegawai sekolah itu, lalu mengincar kepala sekolah, namun meleset. Colossus sangat marah atas tindakan Deadpool dan kecewa karena Deadpool bertindak sewenang-wenang. Akibatnya, Russell dan Deadpool ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, khusus mutan. Di dalam penjara, Deadpool tanpa kekuatannya terlihat sangat tersiksa oleh kanker. yang merusak tubuhnya. Russell bercerita bahwa ia tidak tahan lagi di buli karena tubuhnya yang gemuk, ditambah lagi disiksa oleh kepala sekolah. Russell menyimpan dendam dan bersumpah akan membakar kepala sekolah hidup-hidup setelah keluar dari penjara. Dia juga berniat merekrut orang terkuat di penjara untuk membantunya membalas dendam. Namun, Deadpool yang kehilangan kekuatannya akibat kalung penghambat mutan tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, pria setengah robot dari masa depan yang bernama Cable memperhatikan berita tentang tertangkapnya Deadpool dan Russell. Dia mulai mempersiapkan diri dengan senjata untuk melakukan aksinya. Di penjara, Russell masih mencoba mencari orang terkuat untuk dijadikan partner. Tetapi, usahanya hanya membuat dia dan Deadpool dipukuli oleh para tahanan. Deadpool menyuruh Russell berhenti membuat masalah dan menyarankan untuk berteman dengan siapapun kecuali dengan dirinya. Tiba-tiba, terjadi ledakan di penjara. Cable masuk dan mulai mengajar para petugas mengincar Russell. Deadpool, meski tanpa kekuatan, berusaha melindungi Russell. Saat bertarung, Deadpool jatuh dan kalung penghambat kekuatannya terlepas. Kekuatan Deadpool kembali dan dia melawan Cable yang berniat membunuh Russell. Setelah pertarungan sengit, Cable mengambil koin skeeball milik Deadpool dan bertanya mengapa Deadpool melindungi Russell. Deadpool yang merasa frustrasi menjawab bahwa dia tidak peduli dengan Russell yang menurutnya hanya menyusahkan. Tak disangka, Deadpool menarik pemicu granat milik Cable yang meledakkan keduanya dan membuat mereka jatuh terguling di tumpukan salju. Deadpool terhempas dan jatuh ke dalam jurang, kepalanya terbentur batu. Sekarat, Deadpool kembali masuk ke dimensi akhirat dan bertemu Vanessa. Namun lagi-lagi, ia tidak bisa mendekatinya. Vanessa mengatakan bahwa seorang anak bisa memberikan Deadpool kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Deadpool pun teringat akan Russell sebelum dia kembali tersedot ke dunia nyata dan hidup kembali. Deadpool kemudian menemui Weasel dan menyadari bahwa mungkin Russell adalah jawaban dari pesan Vanessa. Dia berniat menyelamatkan Russell dan Weasel memberi tahu bahwa para mutan akan segera dipindahkan ke penjara dengan keamanan tinggi. Meskipun Deadpool ingin membebaskan Russell, kekuatannya belum cukup, ditambah lagi ancaman dari Cable yang terus membayangi. Deadpool kemudian memiliki ide untuk merekrut tim X-Force dengan mengumpulkan orang-orang yang memiliki kekuatan super. Weasel pun menyebarkan lowongan. Di dalam penjara, Russell melihat sebuah sel yang dijaga ketat. Dia berpikir, pasti mutan terkuat berada di dalamnya. Saat terjadi kekacauan, Russell masuk ke sel itu dengan membawa makanan berniat mengajak mutan tersebut untuk bergabung dengannya. Tak disangka, mutan di dalamnya merespon dan bersedia membantu Russell. Sementara itu, Deadpool dan Weasel melakukan audisi untuk merekrut anggota. Mereka berhasil merekrut beberapa orang. Setelah audisi selesai, Weasel tiba-tiba dihadang oleh Cable di jalanan dan diculik. Di tempat persembunyian Cable, Weasel membocorkan semua rencana Deadpool untuk membebaskan Russell. Keesokan harinya, rombongan truk yang memindahkan tahanan mutan terlihat sudah bergerak di jalanan. Di atasnya, di dalam helikopter, Deadpool dan timnya bersiap beraksi. Saat waktunya tiba, mereka meloncat dari helikopter menuju rombongan truk pemindahan tahanan. Namun, saat turun dengan parasut, situasinya tidak sesuai harapan. Tim Deadpool tampak tidak mampu mengendalikan parasutnya. tinggal domino yang tersisa. dengan kekuatan keberuntungannya, dia mampu mendarat dan menghindari aneka bahaya, berhasil masuk ke dalam truk pembawa para tahanan. Benar-benar beruntung. Domino mengambil alih ke mudi truk. Saat Cable mengarahkan senjatanya ke arah Domino, tembakannya meleset karena silau dari spion. Namun, Cable berhasil melompat masuk ke truk dan mencari Russell di dalamnya. Deadpool masih berusaha mengejar truk, sementara Domino mencoba menghentikan Cable yang ingin membunuh Russell. Tepat ketika Cable akan menembak Domino, Deadpool melompat ke dalam truk dan menyelamatkan Domino. Namun, saat Domino kembali mengemudikan truk, rem truk itu blong. Deadpool terus berusaha menghentikan Cable. Sementara itu, Russell berhasil melarikan diri dan membebaskan teman monsternya. Dengan satu pukulan, monster itu menghancurkan jalan dan truk pun terjatuh ke bawah jalan layang. Domino juga terjatuh, tetapi mendarat tepat di atas balon raksasa. Deadpool kemudian siuman dan memanggil Russell. Russell pun bangun, berada bersama raksasa Juggernaut. Juggernaut mendekati Deadpool dan merobek tubuhnya menjadi dua bagian. Deadpool meminta Russell untuk ikut dengannya, tetapi Russell menolak. Dia tetap kekeuh dengan rencananya membakar kepala sekolah hidup-hidup. Dengan bantuan Juggernaut, Russell semakin percaya diri, lalu dia meninggalkan tempat itu sementara Domino menggendong Deadpool untuk pergi. Di tempat Al, Deadpool terlihat sedang memulihkan diri, dengan kakinya yang kini sedang tumbuh kembali. Weasel, Dopinder, dan Domino datang menjenguk Deadpool yang sedang dalam proses pemulihan. Tak disangka, di belakang mereka ada Cable yang juga mendatangi Deadpool. Cable meminta bantuan Deadpool menjelaskan bahwa karena ulah Deadpool, dia telah membebaskan Juggernaut dan Cable tidak mampu menghentikan aksi Russell sendirian. Dia menjelaskan bahwa Russell akan melakukan pembunuhan pertamanya dengan membakar kepala sekolahnya. Setelah itu, Russell akan ketagihan dan terus-menerus membunuh. Saat dewasa, dia akhirnya akan membunuh keluarga Cable. Itulah alasan Cable kembali ke masa lalu untuk membunuh Russell saat masih kecil. Deadpool mempertanyakan mengapa Cable tidak kembali ke masa lalu saat Russell masih balita. Cable menjawab bahwa alat penjelajah waktunya tidak stabil dan dia hanya memiliki dua baterai. Satu untuk datang ke masa kini dan satunya lagi untuk kembali ke masa depan setelah misinya selesai. Deadpool tidak setuju dengan rencana Cable yang ingin membunuh Russell. Dia bertekad untuk membujuk Russell agar tidak membunuh dan yakin bisa mengubahnya menjadi orang baik sebelum Russell melakukan pembunuhan pertamanya. Deadpool mengajak Cable dan Domino naik taksi Dopinder ke suatu tempat. Mereka menemui Colossus, Negasonic Teenage Warhead, dan Yukio untuk meminta bantuan. Namun, Colossus tampak masih kesal dengan tindakan Deadpool sebelumnya. Deadpool pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Russell dan Juggernaut sudah tiba di sekolah rehabilitasi Mutant berencana menghabisi kepala sekolah. Di belakang mereka, Deadpool, Cable, Domino, dan Dopinder juga sampai di lokasi. Russell tetap melanjutkan niatnya mengincar kepala sekolah dan mulai menembakkan api dari tangannya. Sementara itu, tim Deadpool berjuang menghadapi Juggernaut yang sangat kuat dan kewalahan. Tiba-tiba, Colossus datang membantu mereka. Dia bersedia membantu Deadpool menghadapi Juggernaut. Deadpool, Cable, dan Domino kini fokus menghentikan aksi Russell. Mereka bertarung melawan para pegawai sekolah rehabilitasi. Russell kemudian berhasil memojokkan kepala sekolah dan saat dia akan membakar kepala sekolah dengan kekuatannya, Deadpool dan Cable muncul untuk menghentikan aksinya. Di luar, Negasonic Teenage Warhead dan Yukio membantu Colossus melawan Juggernaut yang begitu kuat. Sementara itu, Cable dan Deadpool terlihat kesulitan menghadapi Russell yang semakin kuat, semakin ahli dalam mengendalikan api. Deadpool kemudian mencoba memberi pengertian kepada Russell untuk tidak membunuh siapapun. Dia meminta maaf karena telah meninggalkan Russell di penjara dan memeluknya. Namun, Russell masih belum bisa mempercayai Deadpool dan akhirnya menyerang Deadpool serta melemparnya. Deadpool kemudian memasangkan kalung penghilang kekuatan Mutan menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh ingin berteman dengan Russell. Saat Russell bersiap untuk mengeluarkan kekuatannya, Cable terlihat berlari mengambil pistol dan menembak Russell. Dengan cepat, Deadpool berlari untuk melindungi Russell. namun dia terkena tembakan Cable tepat di jantungnya. Russell, yang terlihat bingung, mendekati Deadpool yang mengorbankan nyawanya untuk melindunginya. Tersentuh oleh tindakan Deadpool, Russell memperhatikan boneka beruang kosong yang dibawa oleh Cable, yang kemudian berubah menjadi bagus kembali. Ini menandakan bahwa di masa depan, Russell tidak akan menyerang keluarga Cable. Deadpool berhasil mengubah Russell menjadi baik. Namun, Russell sedih melihat Deadpool yang sekarat dan akhirnya Deadpool pun mati. di dimensi lain, Deadpool berkumpul kembali dengan Vanessa. Cable dengan raut wajah sedih terlihat mengutak atik jam waktu miliknya. Vanessa memberitahu Deadpool bahwa saat ini bukanlah waktunya untuk bersatu, tetapi akan ada waktunya nanti karena masih ada yang membutuhkan bantuan Deadpool. Terlihat bayangan orang-orang di sekitar Deadpool. Mereka lah keluarga barunya. Vanessa akan menunggu hingga saatnya mereka bisa bersatu. dia kemudian mencium Deadpool dan Deadpool kembali tersedot ke dunia nyata. Ternyata, Cable memutar waktu kembali ke saat mereka baru turun dari taksi sebelum menghadapi Juggernaut dan Russell. Cable meletakkan sesuatu di dada kiri Deadpool dan saat semuanya berjalan seperti sebelumnya, peluru yang ditembakkan, Cable tertahan koin skeeball. Ternyata, Cable meletakkan koin itu untuk menyelamatkan Deadpool. Deadpool menyadari bahwa Cable menggunakan baterai terakhirnya untuk menyelamatkan dirinya yang berarti Cable tidak bisa pulang kembali ke masa depan. Dengan rencana untuk tinggal sementara waktu, Cable berusaha untuk membantu. Kemudian, Russell dengan pulpen miliknya berhasil melepaskan kalung antimutan di leher Deadpool. Kalung itu membutuhkan kode untuk dilepas. Domino dengan iseng mengatakan bahwa kodenya adalah tujuh dan setelah dipencet, kalung itu bisa terlepas. Mereka pun meninggalkan tempat itu dengan Russell sebagai anggota keluarga baru mereka. Di ending scene, Negasonic Teenage Warhead dan Yukio terlihat memperbaiki jam penjelajah waktu milik Cable yang dicuri oleh Deadpool. Deadpool menggunakannya untuk kembali ke masa lalu dan mencegah Vanessa terbunuh. Dia juga menggunakannya untuk mencegah Peter terbunuh, lalu menembak versi dirinya di film X-Men Origins, Wolverine yang jelek. Selanjutnya, Deadpool kembali ke masa lalu saat Ryan Reynolds akan menandatangani kontrak menjadi Green Lantern dan menembak Ryan Reynolds tepat di kepala. Terakhir, Deadpool kembali ke masa lalu untuk menemui seorang bayi. Hitler kecil dan dengan dingin, dia menggendong bayi itu serta mengganti popoknya. kemudian kemudian